Ada sejumlah temuan pasca melakukan pantauan udara di atas tanah datar dan sekitarnya. Kepala BMKG mengatakan ada check dump dengan teknologi sabo yang berhasil menahan laju sedimen. Sehingga sedimen yang harusnya turun tertahan. Namun, limpahannya melebar dan longsor juga ditemukan di wilayah atas. Yang pertama, semakin ke arah hulu, kita melihat masih ada bongkah-bongkah batuan atau pohon-pohon yang terseret tumbang. Kemudian juga ada material-material onggokan ya, onggokan sampah-sampah yang dari pohon tadi. Yang juga di atas juga ada sabo, maaf bukan sabo apa, check dump dengan teknologi sabo yang sedang dibangun oleh PUPR. Dan yang menarik, di check dump tersebut sudah berhasil menahan laju sedimen. Sehingga sedimen yang harusnya turun menyentor ke bawah sebagai aliran lahar, itu berhenti di situ. Jadi di bawahnya bersih. Cuma karena tertahan di atas, itu dia terhalang lalu melebar ke kanan-kiri. Jadi yang terkena samping kanan-kirinya. Untungnya di kanan-kiri tidak ada perkampungan. Nah, jadi ini nanti kan bisa menjadi catatan perhatian posisi untuk memasang sabo dam tadi. Tentunya dengan memperhatikan sedapat mungkin perkampungannya harus menjauh dari, jangan dekat-dekat dam tadi karena bisa menjadi luapan itu. Dan yang kedua, titik-titik longsor ditemukan juga di atas. Di atas dan titik-titik longsor itulah yang menyeret pohon-pohon dan tanah tertimbun di hulu atas dan membentuk bendung. Karena hujan terus turun. Jadi ini tumpukan itu menahan aliran air hujan dari atas. Dan karena hujan berhari-hari, ini semakin meningkat tampungan volume airnya. Dan suatu saat, karena tidak kuat menahan desakan air dari atas, maka ini jebol. Dan jebol inilah menjadi luncuran material yang bercampur antara pasir, tanah, batu-batu, dan pohon-pohon. Lari ke arah bawah dengan kecepatan tinggi. Dan apabila terjadi perubahan mendadak dari lereng yang curam, tiba-tiba berubah menjadi landai, yaitu kebetulan di zona landai itu disitulah banyak permukiman. Itu pasti disitu disentorkan material tadi, diendapkan, tapi mengendapkannya dengan seakan-akan memancat, menyentor gitu. Jadi membentuk semacam kipas. Jadi pasti endapannya itu melebar, luas. Tidak hanya endapan di sepanjang sungai, enggak. Jadi ini melompat dari sungai tadi. Dan ini fenomena yang menimbulkan bencana adalah itu tadi. Ada aliran lahar, aliran banjir bandang yang terbentuk di atas, tapi begitu sampai lokasi yang datar, dia akan meluas bahkan bisa dalam skala kilometer. Nah, artinya rumah-rumah itu memang beradab pada zona yang menjadi proses alam itu untuk selalu berproses. Sehingga tadi kami sempat berdiskusi di atas dengan bapak-bapak PUPR dan badan biologi. Ini persoalannya adalah bagaimana tata ruang itu, apa ya, menjaga jangan sampai ruang alam dan ruang manusia itu tumpang tindih gitu loh. Jadi untuk mencegah ya, ini sifatnya pencegahan. Usai melakukan pemantauan udara, Kepala PVMBG Hendra Gunawan menyebut bahwa volume abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi tidak terlalu besar. Namun sangat kompleks, sebab kondisi di hulu yang sempit yang disertai tingginya debit air akibat curah hujan tidak diimbangi luasnya daerah aliran lahar gunung. Secara volume memang tidak terlampau besar ya karena abu, tapi itu juga cukup menjadi semacam katalisator atau pelicin material. Ditambah juga dengan curah hujan dan banjir bandang, itu memang agak kompleks ya di atas itu. Dan yang utamanya ya memang tadi sampaikan ibu kepala BMKG ya volume air ini yang jadi masalah. Di atasnya sempit, dengan volume besar, otomatis butuh keseimbangan volume yang sama tapi di tempat yang datar. Nah ini yang memang jadi PR ke depan dengan early warning dari BMKG dan mitigasi struktural dari PUPR ini yang dan tata ruang juga ini yang jadi PR ke depan nih yang harus lumayan kompleks ya. Kalau gunung sih relatif ya tidak besar ya energi letusan di Marapi ini. Tapi ini lebih ke banyak ke air ya, tadi titik-titik longsornya banyak. Jadi air ini yang menggerus material. Ya di samping itu ada material vulkanik ya yang menjadi lahar, tapi juga ada material longsor yang tadi membendung tadi. Dan itu yang harus diwaspadai. Dan ada tiga sungai yang bertemu dari Singgalang, dari Tandikat, itu juga Marapi juga ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.